Apakah presentasi kepala atau letak kepala yang ada di bawah itu sudah merupakan jaminan suatu persaingan akan berjalan lancar? Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolan kesehatan bareng aku Bidan Oni Apa kabarnya? Masih betah di rumah? Kemampuan apa yang sudah bertambah selama di rumah aja? Kalau aku akhir-akhir ini belajar backing walaupun ternyata banyakan gagalnya dan juga belajar make up tapi ternyata ya gak segampang kalau lihat tutorial di Youtube sih ya Nah hari ini kita akan ngobrolin soal presentasi janin atau posisi-posisi janin Lebih tepatnya kali ini aku akan membahas tentang posisi kepala atau presentasi kepala Sebenernya posisi janin itu ada banyak ya Ada posisi janin presentasi bokong, lintang, dan presentasi kepala Presentasi kepala sendiri ada banyak juga Ada yang posisi posterior, anterior, transversal Nah sebenernya yang mana yang paling optimal untuk persaingan? Sebelum lanjut kita samakan persepsi dulu ya Jadi yang dimaksud presentasi kepala itu adalah bagian yang ada di bagian bawah itu adalah kepala janin gitu Entah itu dia udah masuk panggul atau belum Maksudnya kalau kepala di bawah itu maksudnya ya dia gak presentasi bokong gitu Jadi letaknya itu begini kalau undek perut itu Kepalanya ada di bawah, kepalanya ada di atas tulang kemaluan kita Jadi sebenernya kalau kalian nanya, bu usia 34 minggu kepalanya belum di bawah Itu aku kadang bingung maksudnya kepala belum di bawah itu apa? Apakah maksudnya kepalanya itu sudah di atas tulang kemaluan tapi dia belum masuk panggul atau presentasinya itu bokong gitu Jadi kalau misalnya aku bilang presentasi kepala, kepalanya udah di bawah itu maksudnya adalah kepalanya yang di atas tulang kemaluan ya bukan dia masuk panggul Kalau masuk panggul itu istilahnya adalah enjitz atau masuk panggul gitu Nah hari ini kita akan bahas soal presentasi kepala yang ternyata ini tuh ada banyak juga gitu Jadi gak selalu kalau kalian itu kepalanya udah di bawah, presentasi kepala itu persalinannya bisa mulus gitu Karena presentasi kepala ini ada banyak Ada anterior, posterior, ada left occiput anterior, left occiput posterior Nah hari ini kita akan bahas satu per satu Yang pertama kita akan bahas posisi kepala bayi yang anterior Nah anterior itu maksudnya si bayi ini letaknya dalam perut itu dia menghadap ibu gitu Jadi punggungnya ini yang ada di depan Jadi kalau misalnya ditemplai kendek perut gitu ya Karena gak keliatan ya kalau dari kamera itu dia menghadapnya ke sini gitu Jadi kalau posisi bayi anterior itu kepalanya si bayi ini menghadap ke punggung kita Terus kalau misalnya menghadap ke belakang, menghadap bokong kita gitu Yang ada di perut kita, yang nempel sama perut kita adalah punggungnya Nah posisi occiput anterior itu kalau si bayi itu benar-benar sempurna menghadap begini Begini, begini, begini Nah ini adalah salah satu posisi yang paling optimal untuk persalinan Karena dia akan memudahkan bayi untuk masuk ke dalam panggul Dan nantinya akan mudah untuk dia lahir Jadi kalau bayi itu ketika lahir, dia itu yang keluar duluan bisa bervariasi Tergantung dia posisinya ketika belum masuk panggul gitu Jadi yang paling mudah itu kalau dia lahirnya itu adalah ubun-ubun kecil dulu yang keluar Ubun-ubun kecil itu yang ada di sini Kenapa? Gampangannya karena diameter dia itu paling kecil Sekarang aku tanya sama kalian Kalian kalau pakai kaos itu nunduk, sambil nunduk apa sambil mendonga? Pasti sambil menunduk Sambil menunduk karena diameter kepalanya memang lebih kecil ketika kalian menunduk daripada mendonga Nah sama dengan bayi, kalau misalnya dia posisinya optimal Maka persalinannya bisa bancar, bisa lancar Karena dia menunduk ketika lahir Jadi yang keluar itu pertama ubun-ubun kecil Nah posisi anterior ini Banyak oksiput anterior ini bisa juga ada yang namanya left oksiput anterior Jadi kalau left oksiput anterior itu dia bayinya ini agak miring Ubun-ubunnya si bayi ini menghadap ke sebelah kanan kita Jadi kayak miring gini loh Dia tetap menghadap ke punggung kita Kalau perut kita dibuka tetap langsung ketemu dengan punggung Tapi bayinya agak miring ke arah paha kanan kita Biasanya ini punggungnya di kiri Jadi biasanya dia bilang, oh ini punggungnya di kiri Dan biasanya detak jantungnya dia ada di kiri Gerakannya paling banyak ada di kepala atas atau di sebelah kanan kita Nah ini juga salah satu posisi yang optimal Karena bayi itu dia bergeraknya itu Bergerak muternya itu searah jarum jam gitu Jadi ketika dia masuk panggul itu kadang dia muter Namanya putar paksi dalam Nah kalau dia posisinya begini Putar paksi dalamnya nanti dia bisa berubah menjadi oksiput anterior Gitu ya Nah kalau right oksiput anterior itu dia agak miring Gitu Jadi kepala bayi atau ubun-ubunnya bayi ini Agak sedikit menghadap ke arah paha kita Tapi mukanya dia tetap melihat ke belakang gitu Jadi kalau perutnya dibuka ceret gitu Yang keluar tetap punggung si bayi Nah biasanya dia detak jantungnya itu ada di sebelah kanan ibu Makanya kadang dibilangnya, oh ini punggung kanan Karena dia punggungnya itu ada di kanan Ini agak-agak sulit biasanya Tapi ya tetap banyak yang begini posisinya Nah ini kadang-kadang dia kalau pas muternya gak pas Itu dia bisa jadi posterior Atau kadang dia juga gak bisa menunduk Jadi kadang ketika lahir yang lahir adalah ubun-ubun besar atau bagian depan sini Nah ini bisa lancar gak bu kalau posisinya roa gitu Bisa cuman biasanya membutuhkan waktu agak lebih lama Ketika dia masuk panggul penurunan atau proses persaingan gitu ya Jadi paling optimal adalah kalau dia oksiput anterior Atau left oksiput anterior Karena si bayi akan mudah untuk melakukan putar paksi dalam Dia bisa nunduk dan dia bisa mudah untuk masuk panggul gitu Nah selanjutnya adalah posisi posterior Nah posisi posterior itu kebalikannya dengan posisi anterior Jadi kalau anterior tadi dia menghadap ke kita gitu Kalau posterior dia menghadap ke kalian Sorry ya ini diore-ore anakku nih Kayak begini guys Nah jadi kalau posterior dia menghadap ke depan bayinya Punggungnya sejajar dengan punggung kita Jadi kalau misalnya perutmu itu dia nempelnya gini nih di perut Anggap aja ini perut ya Soalnya kan gak keliatan gitu kalau aku makin turun Nah kalau misalnya perut kalian dibuka jeret gitu Kalian langsung ketemu dengan muka dan perut bayi itu posterior Jadi dia di dalam kandungan itu begini bentuknya Ini posisi oksiput posterior Jadi dia benar-benar menghadap ke depan Nah posisi posterior ini membuat si bayi ini agak susah gitu Masuk panggul gitu Karena dia walaupun menunduk Itu dia ubun-ubunnya yang ubun-ubun besar yang harus masuk panggul Karena kan panggul itu ada disini ya Ketika Sorry aku belum punya panggul re Susah mau beli jauh dimana Nah ini dia mau masuk panggul begini itu susah Karena dia kesanggro atau kecantol gitu Tulang kemaluan kita gitu Jadi kadang dia susah untuk masuknya Nah biasanya kalau dia itu oksiput posterior atau posisi begini Itu nanti dia lahirnya akan ubun-ubun besar duluan Dahi atau muka gitu Kalau misalnya kadang istilah awamnya Bilangnya bayinya dangak Dangak lahirnya begini Nah ini bisa gak lahir pervaginam? Bisa Tapi biasanya penurunan kepalanya itu akan lebih lama Percainannya akan lebih lama Dan biasanya akan lebih menyeri gitu Terutama di area tulang belakang dan tulang kemaluan Karena memang dia posisinya gak enak banget Jadi dia kayak harus meluaskan area gitu Jadi dia mendesak tulang belakang kita Tulang ekor kita Tulang kemaluan kita Supaya dia bisa turun Nah sama kayak posisi anterior Ini ada variasinya Yaitu right occiput posterior Jadi dia ngadap depan tapi agak miring gini Jadi punggungnya juga ada di sebelah kanan kita Ininya menghadap ke paha giri kita Atau yang left occiput posterior Jadi dia menghadap depan tapi agak miring gini loh Nah dua-duanya Baik ROP maupun LOP Itu tetap akan agak sulit untuk persaingan Karena si bayi ini Dia tuh gak bisa nundungin dulu Jadi bayi itu kalau di dalam kandungan itu Ada yang namanya puter paksi dalam Karena kalian ya lihatan ya Sudah pernah lihat bayi kan Nah bayi segede itu harus masuk tulang panggul kita Masih harus lewat jalan lahir Itu dia pasti kan harus memutar-mutar tubuhnya Gimana caranya supaya dia bisa lewat gitu kan Kalau kita bayangkan secara khasar aja Kok bisa ya dia lewat gitu Kadang kita ngintip-ngintip vagina kita Misalnya loh kok dia bisa ya lewat kepala segede itu Nah iya karena dia memang harus mempas-paskan diri Karena memang jalannya itu bener-bener pas banget gitu Nah kalau dia posisinya gak optimal Jadi dia tuh akan agak lama gitu loh Untuk mengepas-ngepaskan diri Nah salah satunya adalah puter paksi dalam Jadi sebenarnya dia di dalam itu Dia tuh harus menunduk dulu Terus muter dulu Baru dia turun gitu Nah kalau misalnya posisinya itu posterior Entah itu right occiput posterior Ataupun left occiput posterior Dia ketika mau menunduk pun kadang gak bisa Karena batuk dahinya itu ketabrak tulang Tulang panggul kita yang depan nih loh Yang deket tulang kemaluan gitu kan Disini ada yang keras-keras ya Kalau orang gak bilang batuknya gitu Yang depan-depan sini Nah dia tuh ketabrak itu Jadi dia gak bisa nekok Otomatis diameter yang harus masuk ke panggulnya itu Makin gede gitu Otomatis makin susah juga gitu Dia mau masuknya gitu Jadi akan butuh waktu yang lebih lama Biasanya persainannya pun akan lebih sakit Dan agak lebih nyeri Lebih lama gitu Kadang dokter makanya Kadang ada yang gak mau untuk melakukan Partus percobaan Atau nyoba-nyoba bisa gak yang layar normal gitu Jadi kadang memang langsung SC aja gitu Tapi kalau misalnya Bayinya ini gak terlalu gede gitu Kadang dokter atau bidan Dia berani melakukan yang namanya Partus percobaan Jadi dicoba dulu Dia kira-kira bisa gak masuk panggul Kira-kira nanti dia bisa gak turun gitu Nah biasanya bayi-bayi posterior ini Nanti lahirnya adalah Yang lahir adalah Ubun-ubun besar dulu Dahih dulu Atau muka dulu Jadi kadang kalau kita periksa dalam Itu terasa gitu Yang teraba apa Ubun-ubun kecilnya kah Ubun-ubun besarnya kah Atau kadang teraba mulut gitu Aku pernah periksa dalam gitu Yang teraba mulut Jadi dia ketika lahir Memang presentasi muka Dan itu robekan perineumnya juga agak Lebar dan itu yang nolong dokter gitu Udah gak bidan lagi Karena memang sangat beresiko Lahirnya harus cepat Karena misalnya semakin lama Kan dia semakin lama kecepit disitu kan Nanti dia bisa resiko gagal nafas Kayak gitu Nah ada lagi posisi yang namanya Right occiput transversal Atau left occiput transversal Ini dia bayinya miring gini loh Jadi dia diantara posterior Dan anterior Jadi dia miring Bener-bener miring gini Atau Begini Nah kalau yang ini Transversal ini Ini juga agak sulit juga Lahir normalnya gitu Karena Si bayi ini juga harus tuh Ketika dia turun Dia harus ngepas-ngepasin tuh loh Aduh ini kok gak pas ya Aku harus Miring dulu Kepalanya Nunduk dulu Nanti ketika dia masuk panggul Harus badannya dulu Ikut Gitu Ya Nah jadi Kesimpulannya Presentasi kepala itu Kadang Bukan jaminan Kalau misalnya Perkarinannya kan Bisa langsung Lancar Caya gitu Kalau misalnya Posisinya itu Posterior Atau transvers Itu memang dia Agak lama gitu Dan ketika dia Presentasinya bukan Ubun-ubun kecil Kadang-kadang harus dia lahirnya Anterior Tapi dia gak turun-turun Nah bisa aja Panggulnya sempit Atau kayak yang pernah aku bahas Dia ada lilitannya Jadi dia gak masuk-masuk Panggul Atau mungkin dia terlalu gede Gitu Jadi gak bisa lewat pintunya Kayak gitu ya Sampai disini dulu Pembahasan tentang Posisi bayi Posisi kepala Lebih tepatnya Presentasi kepala Mungkin next time Aku akan bikin lagi Yang presentasi bokong Atau yang letak lintang Silahkan tinggalkan Pertanyaan di kolom komentar Share video ini Sebanyak-banyaknya Siapa tau Di luar sana Ada yang butuh Dan jangan lupa Subscribe channel ini Supaya gak ketinggalan Video terbaru dari aku Silahkan follow aku Di instagram Madbidankriwil Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa